Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kelas Kak Nunu Kali ini kita akan belajar bersama cara menghitung jumlah deret geometri tak hingga Teman-teman, deret geometri tak hingga terdiri dari deret tak hingga konvergen dan deret tak hingga divergen Deret tak hingga konvergen merupakan deret tak hingga yang jumlahnya terbatas Cirinya mempunyai rasio lebih dari min 1 dan kurang dari 1 Sedangkan deret divergen adalah deret tak hingga yang jumlahnya tak terbatas Sehingga dinyatakan dengan plus minus tak hingga Cirinya mempunyai rasio kurang dari min 1 atau lebih dari 1 Sekarang langsung saja kita bahas soalnya Soal nomor 1 Tentukan jumlah deret geometri tak hingga 4 tambah 12 tambah 36 tambah 108 dan seterusnya Suku pertamanya 4 Rasionya adalah R sama dengan U2 dibagi U1 12 dibagi 4 sama dengan 3 Karena rasionya lebih dari 1 Maka deret tak hingga tersebut merupakan deret divergen Jadi jumlah tak hingga dari deret tersebut adalah plus tak hingga Soal nomor 2 Tentukan jumlah deret geometri tak hingga 18 tambah 12 tambah 8 dan seterusnya Suku pertamanya adalah 18 Rasionya adalah R sama dengan U2 dibagi U1 12 dibagi 18 Sederhanakan hasilnya 2 per 3 Karena rasionya kurang dari 1 Maka deret tak hingga tersebut merupakan deret konvergen Sehingga S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R Sama dengan 18 Per 1 dikurang 2 per 3 Ubah 1 menjadi 3 per 3 3 dikurang 2 hasilnya 1 18 dibagi 1 per 3 Sama dengan 18 dikali 3 per 1 Sama dengan 54 Bagaimana? Mudah bukan? Mudah sekali tentunya Berikutnya soal nomor 3 Tentukan jumlah deret geometri tak hingga 4 tambah 3 tambah 9 per 4 Tambah 27 per 16 Tambah 81 per 64 Dan seterusnya Oke teman-teman A nya sama dengan 4 Kemudian rasionya R sama dengan U2 dibagi U1 Sama dengan 3 per 4 S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R Sama dengan 4 per 1 dikurang 3 per 4 Ubah 1 menjadi 4 per 4 4 dikurang 3 hasilnya 1 4 dibagi 1 per 4 Sama dengan 4 dikali 4 per 1 Sama dengan 16 Berikutnya soal nomor 4 Tentukan jumlah deret geometri tak hingga 27 dikurang 9 Ditambah 3 Dikurang 1 per 3 Dan seterusnya Teman-teman A nya sama dengan 27 Rasio R sama dengan U2 dibagi U1 Min 9 dibagi 27 Sederhanakan Hasilnya Min 1 per 3 Karena rasionya lebih dari min 1 Maka deret tak hingga tersebut merupakan Deret konvergen Sehingga S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R Sama dengan 27 Per 1 dikurang Min 1 per 3 Ubah 1 menjadi 3 per 3 3 dikurang min 1 Hasilnya 4 27 dibagi 4 per 3 Sama dengan 27 Dikali 3 per 4 Sama dengan 81 per 4 Sederhanakan Hasilnya 21 per 4 Selanjutnya Kita bahas soal nomor 5 Tentukan Jumlah deret geometri tak hingga 1 tambah 2 per 3 Tambah 2 per 3 Kuadrat Tambah 2 per 3 Pangkat 3 Dan seterusnya Teman-teman A nya Sama dengan 1 Rasionya R sama dengan U2 dibagi U1 Sama dengan 2 per 3 Dibagi 1 Sama dengan 2 per 3 Menghitung S tak hingga S tak hingga S tak hingga Sama dengan A per 1 dikurang R Sama dengan 1 per 1 dikurang 2 per 3 Ubah 1 menjadi 3 per 3 3 dikurang 2 Hasilnya 1 1 dibagi 1 per 3 Sama dengan 1 dikali 3 per 1 Sama dengan 3 Selanjutnya Kita bahas Soal nomor 6 Agar deret geometri 1 tambah M dikurang 1 Tambah M dikurang 1 kuadrat Tambah M dikurang 1 pangkat 3 Dan seterusnya Merupakan Deret konvergen Tentukan Nilai M A nya Sama dengan 1 Rasionya R sama dengan U2 Dibagi U1 Sama dengan M dikurang 1 Teman-teman Masih ingat Syarat dari Deret tak hingga Konvergen Oke Syaratnya Adalah Rasionya Lebih dari Min 1 Dan kurang Dari 1 Karena Deret konvergen Maka berlaku M dikurang 1 Lebih dari Min 1 Dan kurang Dari 1 Tambahkan Semua ruas Dengan 1 M nya Lebih dari 0 Dan kurang Dari 2 Jadi Agar Deret geometri Tersebut Merupakan Deret konvergen Maka Nilai M nya Lebih dari 0 Dan kurang Dari 2 Teman-teman Berikutnya Membahas Soal Nomor 7 Sebuah bola Dijatuhkan Dari Ketinggian 5 meter Dan Memantul Kembali Dengan 3 per 5 Kali Tinggi Sebelumnya Hitunglah Panjang Lintasan Gerak Bola Sampai Berhenti Teman-teman Jumlah Seluruh Panjang Lintasan Bola Sampai Berhenti Dapat Kita Hitung Dengan Menggunakan Konsep Deret Geometri Tak hingga Oke Teman-teman Tinggi Bola Awal Adalah 5 meter Memantul Kembali Dengan Ketinggian 3 per 5 Dari 5 meter Yaitu 3 meter Lalu Bola Akan Turun Setinggi 3 meter Dan Memantul Kembali Setinggi 3 per 5 Dari 3 meter Yaitu 9 per 5 Meter Bola Turun Lagi 9 per 5 Meter Sampai Seterusnya Dan Bola Berhenti Oke Teman-teman Pada Gambar Nampak Ada Dua Lintasan Yaitu Lintasan Bola Saat Turun Dan Lintasan Bola Saat Naik Sehingga Panjang Lintasan Bola Seluruhnya Sama Dengan Panjang Lintasan Bola Saat Turun Ditambah Panjang Lintasan Bola Saat Naik Pertama Menghitung Panjang Lintasan Bola Saat Turun A Sama Dengan 5 Rasionya Sama Dengan 3 per 5 S Tak Hingga Sama Dengan A Per 1 Dikurang R Sama Dengan 5 Per 1 Dikurang 3 3 Per 5 Ubah 1 Menjadi 5 Per 5 Dikurang 3 Hasilnya 2 5 Dibagi 2 Per 5 Sama Dengan 5 Dikali 5 Per 2 Sama Dengan 25 Per 2 Kedua Menghitung Panjang Lintasan Bola Saat Naik A Sama Dengan 3 R R Sama Dengan 3 Per 5 S Tak Hingga Sama Dengan A Per 1 Dikurang R Sama Dengan 3 Per 1 Dikurang 3 Per 5 Ubah 1 Menjadi 5 Per 5 5 Dikurang 3 Hasilnya 2 3 Dibagi 2 Per 5 Sama Dengan 3 Dikali 5 Per 2 Sama Dengan 15 Per 2 Meter Sehingga Panjang Lintasan Bola Seluruhnya Sama Dengan Panjang Lintasan Bola Saat Turun Ditambah Panjang Lintasan Bola Saat Naik Sama Dengan 25 Per 2 Ditambah 15 Per 2 Sama Dengan 40 Per 2 Sama Dengan 20 Meter Jadi Panjang Lintasan Gerak Bola Sampai Berhenti Adalah 20 Meter Inilah Dia Cara Mudah Menghitung Jumlah Deret Geometri Tak Terhingga Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Sampai